Ya pemirsa, kami sepagi bertempat di Aula Gria Mayang, Wali Kota Jambi, Syarif Fasyah, membuka secara resmi pengajian terpadu bulan Ramadan yang diikuti oleh seluruh BKMT dari tiap kecamatan sekota Jambi. Tujuan pengajian tersebut guna meningkatkan wawasan keislaman sekaligus menjalin silaturahmi antar sesama. Pengajian terpadu yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh ratusan ibu yang berasal dari tiap BKMT kecamatan sekota Jambi. Pengajian terpadu yang dilakukan saat bulan suci Ramadan ini sudah menjadi agenda rutin tahunan yang berlangsung selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 dibawa ke pemimpinan Wali Kota Syarif Fasyah. Pada periode keduanya tersebut, Fasyah berkesempatan langsung membuka kegiatan disaksikan oleh para camat dan wakil ketua satu tim penggerak PKK Kota Jambi. Pengajian tersebut berlangsung dengan difasilitasi oleh pemerintah Kota Jambi. Hanya diisi dengan pengajian, tetapi juga pesantren kilat yang menghadirkan narasumber dan psikolog. Tujuan dari kegiatan guna memberikan pembekalan kepada para anggota BKMT yang berasal dari kaum ibu dalam meningkatkan wawasan keislaman sekaligus menjalin silaturahmi antar sesama. Wali Kota Jambi Syarif Fasyah berharap pengajian dan pesantren kilat diikuti dari awal hingga akhir oleh para anggota BKMT guna menambah pengetahuan keislaman yang sangat bermanfaat. Pembekalan kepada ibu-ibu sesuai dengan apa yang diusulkan oleh BKMT Kota Jambi. Harapan kami bahwa kegiatan ini diikuti dari awal sampai akhir oleh ibu-ibu untuk menambah pengetahuan, menambah tentang keislaman dan lain sebagainya. Dan jangan disiasiakan pendidikan ini karena ini sangat bermanfaat sekali. Itu Rizky Jek TV melaporkan.